Seorang suami di Depok tega membunuh anak dan istrinya sendiri di rumahnya di kawasan Jatijajar. Kedua korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah tergeletak di dalam rumahnya di perumahan Pondok Jatijajar RT3 RW8, Jatijajar Tapos, Depok. Korban yang masih berusia 12 tahun ditemukan dalam kondisi mengenakan seragam sekolah. Sementara istrinya sempat kritis sebelum akhirnya juga tewas saat dilarikan ke rumah sakit. Menurut seorang tetangga sebelum insiden terjadi, sempat terdengar keributan dari dalam rumah. Sempat pula terdengar teriakan meminta tolong. Nah puncaknya malam itu. Setelah insiden terjadi sejumlah tetangga berdatangan ke lokasi kejadian, tak lama kemudian warga pun melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Polisi yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi kejadian. Saat polisi tiba di lokasi, pelaku sudah melarikan diri. Namun tak berselang lama, pelaku akhirnya ditangkap dan masih dalam pemeriksaan terkait motif pembunuhan.